Pemirsa Pemerintah melalui Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Kementerian Keuangan akan menaikan cukai rokok elektronik atau FEM mulai tahun 2020 mendatang. Kenaikan cukai FEM tersebut sejalan dengan kenaikan cukai rokok konvensional mulai Januari 2020 mendatang. Direktur Jenderal Bia dan Cukai Heru Pambudi kepada media mengatakan tarif baru akan diberlakukan paralel dengan kenaikan cukai rokok konvensional pada 1 Januari 2020 mendatang. Masyarakat diminta menubuh besaran kenaikan tarif cukai FEM tersebut. Saat ini Direkturat Jenderal Bia dan Cukai menetapkan cukai FEM sebesar 57% dari harga jual eceran atau HJE. Tarif tersebut diberlakukan selama belum ada keputusan penaikan tarif dari pemerintah. Sebelumnya pemerintah telah memutuskan untuk menaikan tarif cukai rokok sebesar 23% di tahun 2020. Di samping itu harga jual eceran juga akan makin mahal lantaran dinaikan menjadi 35%. Dari penaikan itu pemerintah memproyeksikan penerimaan cukai tahun depan bisa mencapai 173 triliun rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2020. Keputusan untuk menaikkan cukai FEM itu muncul di tengah rencana pemerintah untuk melarang FEM. Di mana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 yang akan melarang peredaran FEM. Revisi ini akan jadi landasan bagi Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan atau Bepo untuk mendindak penjualan rokok elektrik. Larangan FEM dikeluarkan karena rokok elektrik ini dianggap sama berbahayanya dengan rokok biasa. Berbagi Super IDX Channel Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Marker Review dan di segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda. Industri rokok elektrik terjepit beragam regulasi. Nah untuk membahasnya sudah hadir di studio IDX Channel ada Bapak Edy Suryadi yang merupakan Sekretaris Umum Asosiasi Personal Favorizer Indonesia atau disingkat dengan APVI. Kita akan langsung sampah saja Pak Edy apa kabar? Terima kasih Pak Edy sudah meluangkan waktu di IDX Channel tapi tampaknya kabar kurang baik ya bagi industri rokok elektrik di Indonesia. Bagaimana APVI melihat tergantung juga dengan rencana pemerintah ini? Ya kalau dari rencana pemerintah untuk menaikkan cukai sebenarnya sih kita agak kurang setuju. Karena cukai yang sudah dikenakan ke kita itu yang tertinggi, ad valerum 57%. Tertinggi dalam? Tertinggi dalam strukturnya di undang-undang di pemerintah. Jadi kita sudah terbesar sedangkan rokok aja nggak sebesar itu. Masih di bawah kita. Kita yang sudah terbesar. Mungkin nilai besarannya nanti yang berubah saya juga nggak tahu. Kita belum diajak untuk bicara untuk diskusi ke depannya secara resmi belum. Tapi kita udah tahu gitu loh. Tapi ini hanya tinggal menghitung hari lagi Kak. Mungkin di Desember kan juga tidak penuh. Harinya banyak tidur juga. Sementara pemberlakuan baru di 2020. Betul. Ya jadi kita nggak tahu harus. Kita udah mencoba untuk bicara ke Badan Cukai. Cuman memang waktunya mungkin belum ketemu dengan tepat. Pastinya kita sih sebenarnya mintanya bahwa ke depan itu. Kita baru bercukai itu dari tahun 2018 bulan Oktober. Kemarin ini baru kurang lebih satu tahun gitu loh. Dari bercukai ke itu kan biasa industri butuh waktu untuk adjusting ya. Adjusting untuk ya istilahnya baru healing lah dari harus bayar, belajar, bercukai dengan segala macamnya. Nah sekarang belum apa-apa kita harus mulai, belum kita benar-benar adjusting benar-benar dengan market. Kita udah mulai berubah lagi gitu. Jadi nanti kita takutnya di marketnya yang sulit untuk menerima lagi gitu loh ke depannya gitu loh. Tadi APVI tidak setuju terkait dengan kenaikan ini? Ya baiknya sih sebenarnya dibicarakan aja cara-cara untuk berhitung cukainya. Gitu loh. Jadi ada di beberapa negara yang kita usulkan tingkat resikonya. Kalau saya nilai emisi yang dikeluarkan dari produk tersebut. Kalau nilai emisinya tinggi, baiknya dikenakan pajak atau cukai yang lebih besar. Kalau nilai emisinya rendah, baiknya nilai cukai atau pajaknya dikecilkan gitu loh. Karena itu buat mendorong inovasi kan. Ya biar gimana kan kita berusaha untuk ke depannya mengurangi nilai polusi yang disebabkan oleh produk apapun yang ada di Indonesia gitu loh. Dibanding dengan negara lain, cukai kita termasuk tinggi atau bagaimana? Kalau dibandingkan secara nilai cukainya, kita kurang lebih agak di tengah-tengah ya. Cuman kan nggak bisa bandingannya apple to apple. Negara-negara yang mengenakan cukai itu juga ada negara-negara sebagian besar adalah negara-negara yang baju. Yang tingkat ekonominya jauh lebih baik. Negara ekonominya jauh lebih baik, kemampuan ekonominya lebih baik. Sedangkan di Indonesia, ya kita sendiri kurang lebih tahu gitu loh. Jadi menurut saya kalau dirasakan di Indonesia itu tinggi, 57%. Oke, menarik Pak Edi, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemerintah telah bersama kami. Barca Divi akan segera kembali sesaat lagi. Pemerintah Asosiasi Personal Favorizer Indonesia atau APVI mengaku kenaikan cukai akan memperhatkan pelaku usaha dan konsumen. Karena posisi cukai saat ini sebesar 55% lebih tinggi dari rokok konvensional. Pemerintah melalui Direkturat Jenderal B.A. dan Cukai Kementerian Keuangan dikabarkan akan menaikan cukai rokok elektronik atau VAPE mulai tahun 2020. Kenaikan cukai VAPE itu sejalan dengan kenaikan cukai rokok konvensional mulai 2020. Aryo Andrianto, Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia atau APVI mengaku kenaikan cukai akan memperhatkan pelaku usaha dan konsumen. Karena posisi cukai saat ini sebesar 57% lebih tinggi dari rokok konvensional. Padahal sejak diperlakukannya cukai VAPE di akhir tahun 2018, rokok elektrik ini telah menyumbang sekitar 700 miliar rupiah bagi pendapatan negara. APVI Aryo sangat menyayangkan ada aturan yang menyulitkan perkembangan industri rokok elektrik yang masih tergolong baru. Sebelumnya APVI menyatakan di tahun 2018 ada sekitar 1,2 juta pengguna VAPE diharapkan tahun ini populasinya bertambah 1 juta pengguna. Segmen yang disasar ialah perokok konvensional yang beralih ke rokok elektrik. Dan jika dikalkulasikan jumlah pengguna VAPE masih di bawah 5% dari total perokok aktif di Indonesia yang mencapai kisaran 70 juta orang. Berbagi sumber IDX Channel. Terima kasih. Sudah 66,1%. Jadi memang sudah maksimal. Ada space lagi untuk menaikan pandangan APVI. Ya, logikanya sudah 66,1%. Sudah besar. Sudah sangat besar. Sedangkan kalau membandingkannya gini, manfaat sama manfaat. Bukan kita bilang manfaat. Jadi efek sama nilai cukainya kayaknya sudah kelewat, sudah besar. Sudah sangat besar. Soalnya VAPE itu kan bertujuan untuk kita bilang mengurangi resiko dari merokok. Jadi resikonya memang kalau dari VAPE itu kita cenderung resikonya memang paling terkecil. Emisi yang dikeluarkan maupun resiko ke pengguna itu lebih kecil. Itu sudah teruji klinis? Teruji. Di Public Health of England, New Zealand, beberapa negara Eropa, bahkan Jepang tahun 2020 kan mencanangkan untuk dia di Olimpiada negaranya bebas rokok. Bebas asap rokok. Dan mereka salah satu kempennya ke seperti VAPE dan Hidnotben. Jadi logikanya mestinya kita lebih didukung. Karena kita mengurangi. VAPE ini bukan untuk non-prokok. VAPE ini hanya untuk prokok. Prokok yang ingin mengurangi, tidak bisa lepas dari rokok, tapi ingin tetap nikotin masuk ke badannya. Itu mengurangi resikonya saja. Seperti kita berkendara, motor, kita pakai helm. Mengurangi resiko. Tapi bukan berarti pakai helm pasti aman. Jadi ceritanya begitu. Baik, tidak hanya dari sisi cukai ini. Dari hal lain juga VAPE tempatnya harus menemui jalan terjal ini. Kayak di rencana pemerintah untuk menarik VAPE. Kemudian juga BP POME mengindikasikan VAPE itu juga tidak sehat. Harga juga di beberapa kasus yang terjadi ini. Bagaimana pembelaan dari HPP ini? Jadi gini, kalau BP POME menyatakan bahwa VAPE itu lebih berbahaya dari rokok, tolong dikasih tunjuk buktinya. Penelitiannya dari mana. Sedangkan kalau yang kita tahu selama ini, mungkin terbanyak beritanya dari Amerika. Baru beberapa lama ini banyak orang yang meninggal karena menggunakan katanya VAPE. Tapi nyatanya gini, VAPE di Amerika itu sudah ada lebih dari 10 tahun. Kenapa yang meninggal baru tahun-tahun belakangan ini? Dan ternyata setelah kita lihat dan ada laporan terakhir dari CDC, VAPE yang digunakan, orang-orang yang meninggal itu menggunakan VAPE yang mengandung narkoba. Mengandung narkoba dan narkoba yang dibeli di pinggir jalan, ilegal. Ini artinya disalahgunakan? Salahgunakan. Penyalahgunaan medianya. Jadi istilahnya, mau pisau dapur digunakan untuk bunuh orang. Salahnya siapa? Salah pisaunya apa? Salah yang menggunakan. VAPE itu juga begitu. Jadi penyalahgunaan media VAPE-nya untuk penggunaan narkoba. Jadi kalau penelitian-penelitian yang kita pelajarin dan kita selama ini kita kumpulkan data-datanya, itu rata-rata VAPE itu yang gampang di Inggris. Perdana Menterinya menyatakan bahwa VAPE itu 95% lebih aman daripada merokok. Dan bahkan di beberapa bangsal di rumah sakit di England, itu ada toko VAPE. Jadi buat orang-orang yang sudah memang kecanduan nikotin terlalu tinggi, mereka harus terapi nikotin, itu bisa membeli VAPE di rumah sakit itu. Ada sisi lain yang menarik juga ini Pak Edy, Anda katakan tadi pengguna dari VAPE adalah mereka yang memang sudah merokok ini untuk mengurangi kadar nikotinnya, maka beradalah ke VAPE. Tapi di sisi lain, ada tidak pertambahan dari jumlah orang menggunakan VAPE memang sebelumnya tidak berokok. Ini mungkin dari sisi kemasannya lebih menarik, kemudian penasaran, rasa penasaran dari penggunanya juga lebih tinggi daripada dengan berokok konvensional. Jadi begini, kita belum di Indonesia sendiri, kita belum mengadakan kajian seperti itu. Tapi yang saya dapat dari New Zealand terakhir, mereka kan 2022 atau 2021, mereka mencanangkan negara mereka bebas juga asap rokok. Medianya adalah VAPE. Mereka sudah melakukan kajian, dan kajian orang yang mencoba, yang dari sudah yang sudah ada, yang mencoba untuk karena curiosity yang belum nge-VAPE sama itu, tingkatnya cuma 2-3 persen. Hanya 2-3 persen. Jadi, ini sebenarnya harus dengan, caranya ada lebih dengan penjelasan, dengan edukasi, supaya memang VAPE ini bukan buat non-perokok. VAPE ini adalah untuk perokok yang ingin mengurangi resiko bahaya dari merokok. Tujuannya itu. Bukan untuk keumum. Alat VAPE ini bukan untuk umum. Baik, tapi sampai sejauh ini, terutama untuk dari Asosiasi Personal Favorizer Indonesia atau PVI, ini upaya-upaya apa yang dilakukan, terutama kepada pemerintah ini? Ya, kita sebenarnya banyak kan rata-rata menghimbau, kita mencoba bertemu dengan pendidikan bayaran cukai, mungkin juga kita lagi mencoba untuk bicara dengan, mungkin kalau bisa ketemu dengan Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian, bahwa industri ini memang industri ini sangat baru. Di Indonesia itu kurang lebih 6-7 tahun. Dan baru kita benar-benar bercukai itu baru tahun kemarin. Jadi, industri ini sudah melahirkan banyak pengusaha-pengusaha muda. Cuman saya nih yang masih umurnya, udah umurnya udah ada. Kalau lihat adik-adik saya, semuanya rata-rata pengusaha-pengusaha muda. 25 sampai 35-an tahun pengusaha-pengusahanya. Ini pengusaha-pengusaha muda, di UMKM. Dan ini adalah istilahnya investasi mereka dan berusaha untuk menciptakan usaha baru dan juga lapangan kerja. Jadi, kalau investasi atau usaha-usaha dari orang, warga negara kita, yang sebenarnya kalau dibilang ini bukan barang yang memang bisa sangat-sangat berbahaya. Dan ini adalah istilahnya terapi. Kalau ada yang bilang terapi, ada yang bilang pengurangan resiko. Mustinya pemerintah mendukung. Jangan dilarang. Lucu gitu loh. Ada beberapa negara, memang semuanya sudah mendukung. Negara Eropa, negara-negara Eropa, dan New Zealand. Yang terakhir adalah New Zealand. Itu semuanya mendukung. Baik gitu loh. Dan seberapa besar potensinya terutama terhadap penerima negara Sampai Sjauh ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Kita akan tidak terlebih dahulu Pak Edy. Dan pembesaran bersama kami, Bang Karifia, akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Marker Review. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan kita masih membahas industri raku elektrik terjepit beragam. Regulasi. Pak Edy kita lanjutkan. Tadi Anda katakan industri raku di Indonesia ini baru 6 sampai dengan 7 tahun ini. Bagaimana perkembangannya? Mulai dari awal sampai sejauh ini. Industri ini awalnya dari komunitas. Jadi mulai dari komunitas, tumbuh-tumbuh menjadi besar sebesar sekarang. Tapi dibilang kalau besar sekali sekarang juga belum begitu besar. Tapi sudah memberikan sumbangan ke pemerintah cukup baik lah. Mungkin dibandingkan yang lain, kita belum. Kita tahun dari Januari sampai Oktober ini, kita sudah memberikan kebesaran cukai ke pemerintah kurang lebih 500 miliar. Sampai Oktober. Jadi menurut kita cukup baik. Dan bisa lebih baik lagi ke depannya kalau memang pemerintah mendukung. Ya mendukungnya dalam aturan, besaran cukai, terus tata niaganya diatur dengan baik supaya memang industri ini bisa tumbuh gitu loh ke depannya. Karena kita ya di industri ini baru, kita sudah membantu pemerintah lah di banyak hal. Bukan berarti kita minta sesuatu dari pemerintah, tapi kita sudah membuktikan bahwa industri ini juga sudah membantu ke pemerintah beberapa hal. Contohnya yang paling simpel, pengangguran. Kita sudah menyerap pengangguran itu, tenaga kerja itu kurang lebih sampai 40 ribu. Tenaga kerja dari toko retail sampai ke industri-nya. Ini isunya hampir sama ini dengan rokok konvensional ya? Ya, gitu loh. Jadi, tapi ya, kita tuh berbagai ragam pekerjanya. Dari yang lulusan universitas sampai anak yang putus sekolah juga kita bisa tampung di situ. Karena industri ini memang masih sangat-sangat muda dan butuh tenaga, banyakkan tenaga-tenaga muda yang memang butuh kreativitas. Baik, tapi ketika keputusan pemerintah ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, kemudian tetap menaikkan begitu dari sisi cukainya, seberapa besar dampaknya kepada perkembangan industri rokok elektrik di Indonesia? Cukup, saya rasa pasti akan cukup besar gitu. Dan juga, gini, saya ada bicara dengan beberapa, saya kan di asosiasi di undang di Cina untuk, asosiasi Cina untuk bicara sebagai, menanyakan bagaimana industri VAPE di Indonesia. Dan mereka sangat-sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Cuma mereka juga pengen tahu Indonesia sampai seberapa menerima industri ini. Dan iklim investasinya seberapa menarik. Kalau sampai iklim investasinya menarik, mereka pun dengan senang hati untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi, sebenarnya negara kita itu di Asia, itu adalah negara yang paling disorot untuk investasi ini. Oke, khusus untuk VAPE? Untuk VAPE. Banyak perusahaan atau pabrik-pabrik VAPE di Cina, itu sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Secara langsung, tidak hanya ber-trading-nya saja, jualannya saja. Beninvestasi dalam hal ini, dari hulu ke hilirnya? Iya, dari hulunya terutama. Hulunya kan bisa dari device-nya, bisa dari liquid-nya, bisa dari flavor-nya, dari nikotin-nya pun. Bisa. Nikotin cairnya. Jadi, banyak yang menanyakan ke saya untuk bagaimana kalau berinvestasi di Indonesia, iklimnya seperti apa, apakah pemerintah sudah benar-benar membuka lebar untuk hal ini, atau dengar berita yang seperti yang dari BEPOM segala akan melarang, mereka juga jadi kembali lagi bimbang, gitu loh. Apakah mereka harus masuk, bisa masuk atau enggak ke depan. Tapi Anda melihat, seberapa besar ini potensi dari industri VAPE di Indonesia? Industrinya, saya sebagai pengusaha, mestinya kita harus yakin, gitu, dengan industri ini. Karena jelas, industri ini sudah, kalau saya secara pribadi, sudah memberikan dampaknya, terutama buat saya, saya dulu prokok, dampaknya sangat baik buat kesehatan saya. Jadi, saya rasa, saya atau teman-teman semua di industri ini juga pengen memberikan edukasi atau pengetahuan ini ke teman-teman yang lainnya, atau ke para prokok, bahwa kalau memang sudah enggak nyaman dengan yang konvensional, boleh beralih. Tapi ini urusannya pilihan. Oke. Kalau merasa tetap nyaman di konvensional, silahkan. Kita enggak, ini bukan masalah, ini masalah selera. Tapi kalau nyamannya betul-betul berhenti total, gimana? Oh, silahkan. Dan dari VAPE pun banyak yang berhenti total. Banyak, banyak. Enggak, satu-dua, memang kalau dibandingkan sama penggunanya, tetap lebih banyak penggunanya. Tapi yang berhenti juga banyak. Sukses story yang berhenti, itu ada. Artinya ini bertahap terlebih dahulu dari rokok konvensional ke VAPE? Iya, dia dari rokok konvensional, karena mereka mungkin sudah rasanya enggak nyaman, mungkin nafasnya lebih pendek, kesehatannya terganggu. Mereka beralih ke VAPE, dia lebih improve, lebih baik. Kadar nikotin dari yang mungkin tinggi mulai rendah-rendah, sampai yang zero, dan akhirnya mereka lepas. Baik. Terakhir ini Pak Edy, harapan dari PVI kepada pemerintah untuk tidak menaikkan cukup sampai di sini saja untuk cukai rokoknya? Jadi gini, intinya kan ada dua masalah, Pak. Dari BPOM, minta kita aturan ini diputar balik, istilahnya dilarang. Kalau udah ceritanya di sini, sudah enggak bisa ngomong soal cukai. Oke. Selesai. Baik. Kita tanya, mau dilarang apa? Enggak dilarang. Kalau dilarang, ya selesai. Kita enggak usah bicara cukai. Oke, baik. Tapi kalau lanjut, ya cukainya, kita berharap sebenarnya ada cara berhitungan cukai yang lebih make sense. Baik. Artinya ini masih menunggu atau membutuhkan kepastian. Betul. Baik. Pak Edy, ini terima kasih atas ulasannya industri rekolekter terjepit beragam regulasi nih, Pak Edy. Semoga juga ada manfaatnya. Masih. Dan memusah demikian perbuatan kami bersama dengan Pak Edy Suryani, merupakan Sekretaris Umum Asosiasi Personal Favorizer Indonesia atau APVI. Akhirnya, Serefit Sanofo dan seluruh kabar kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Pak Edy, terima kasih banyak. Pak Edy, terima kasih banyak. Pak Edy, terima kasih. Pak Edy, terima kasih banyak.